Hai semua sahabat setia artonis jana hari ini saya nak masak lagi menurut kita hari ini kembali adalah katuk karena nyonya saya lagi hamil jadi ini cocok buat ibu hamil kemarin kita sudah masak cah daun katuk plus telur ya hari ini kita pakai daun katuk lagi tapi dimasak cara yang berbeda juga jadi pakai daun katuk dan pakai putren jadi putren ini sifatnya manis dan katuk juga manis jadi ini enak pasti ya kita tumis aja seperti biasa bumbunya kita pakai bawang merah pakai dua kalau ada bawang bombay boleh ini opsional ya kalau ada silahkan kalau tidak ada tidak usah pakai oke ini ada bawang putih udah kuning-kuning balas banget sisa ini tuh halnya Oke bagaimana cara memasaknya saksikan terus ya video-video selanjutnya jangan di skip 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 bagi yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe ini saya ngece dulu sambil kita potong-potong bawangnya Oke potong bawang begini bagaimana caranya ya begitulah potong bawangnya kalau tumis-tumisan itu pakai bawang merah wajib bawang putih juga boleh bawang boleh diiris boleh dikeprek aduh bawang putih saya ini udah jelek banget Astagfirullah abang bombay ya gampang banget jadi bagi ibu-ibu pasangan muda yang baru menikah yang tidak pernah masa tiba-tiba sudah ngontrak atau cara masaknya kayak mana nih tak ajarin semoga videonya bermanfaat bagi yang baru pertama kali ketemu video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan semua sosial media anda anda sekalian Oke sudah ready bawangnya sudah ready ini sudah disuci bersih ini juga sudah potong sudah bersih langsung kita tumis Oke saksikan Oke saatnya kita tumis ini ini saya sudah siapkan minyaknya terlalu banyak sepertinya enggak ya bentar kayaknya minyaknya kebanyakan saya kurangin sedikit sering ini tadi bukas habis goreng-goreng pisang ini saya sudah sisa sedikit Aduh apinya pencangan dia sudah matikan kompornya tadi ada pemanasan minyaknya minyaknya kita tumis langsung sesat-sisa agak hitam-hitam dikit karena ada bekas-bekas goreng pisang kita-kipis kompornya rapopola anak lu ngirit minyak kalau buang minyak bekas goreng pisangnya dibuang yang sayang aku melayang orang kerek ini dia sudah wangi ini cara masaknya gampang dan pasti enak yang ada ini manis kita tunggu bawangnya layu ya tunggu layu sedikit lagi jadi menu ini cocok untuk ibu-ibu yang menyusui daun katok itu kan ya bagus untuk ibu menyusui jadi nanti air asik ibunya bisa lancar oke sepertinya udah secukup kita masukkan kereknya dulu nanti kan lebih keras ya kita agak tunggu dulu oke kita tunggu oke oke ini kita masak terus ya waduh udah ada kemutungan ini kita tunggu ini kita tunggu wah kita tunggu peka tunggu kakatu plus putre Selanjutnya kita masukkan kaldu sedikit aja Karena ini udah manis Saya ada kaldu jamur Ini bumbu andalan saya Terus saya kasih lada sedikit Berada rasa plusnya Saya kasihnya kecap asin Sari ikan Oke Kira-kira aja Ini sampai mendidih ya Sampai puterannya agak matang lah Kira-kira Ya bapak ibu, kawan-kawan Sampai sekalian pasti pinter lah masak begini begini Ini kan saya cuma mengingatkan bumbu-bumbunya aja Coba kita cek rasa Cek rasa manual Kurang apa kayaknya Kurang garam sedikit Sudah manis ini Terus kita kasih minyak wijen untuk terakhir Minyak wangi Wijen ini bikin wangi dia Oke Selesai masaknya Selesai masaknya Wah Gampang sekali Ternyata Oke Semoga Ininya bermanfaat ya Video saya ini Jadi Tidak bingung lagi Masak apa Mantap Sudah makan Saatnya kita masukkan ke sini Mangkok cantik Kalau mangkok cantik begini kan bisa nafsu makan bertambah Ini dia Biar saku Panas-panas Oke Inilah hasilnya masakan kita hari ini Cah Daun katuk plus putra yang cara membuatnya sangat mudah Ini cocok untuk ibu-ibu sekalian Kalau suka dengan video-video saya Jangan lupa like Saya dan Subscribe Dan komen ya Bagian belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Terima kasih Semoga video-video saya Bermanfaat Untuk kawan-kawan sekalian Dan selamat Mencoba Tuh manis ini Pasti Ini cocok Dipakai ikan Masak Pakai ikan Pakai ikan pedak Juga enak Kayaknya Pakai pempe goreng juga Cukup Apalagi pakai ikan goreng Atau merendang Wah Mantap Ini liat Ijo banget sayurnya Cara memang ngesak yang sangat gampang Oke selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih